Calon legislatif terpilih pada pemilu 2024 harus mengundurkan diri jika ingin maju di pemilihan kepala daerah 2024. Pengunduran diri ini dilakukan pasca pelantikan sebagai anggota DPD, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, maupun DPR RI. Ketentuan tersebut merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa calon anggota legislatif yang hendak mengajukan diri sebagai calon kepala daerah harus mengundurkan diri. Namun berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, diketahui tahapan pencalonan dimulai pada tanggal 27 hingga 29 Agustus. Penetapan pasangan calon kepala daerah pada 22 September dan tahapan pemilihan 27 November 2024. Sementara itu, pelantikan calon legislatif yang terpilih baru dilakukan pada Oktober 2024. Sehingga akan muncul calon legislatif terpilih belum dilantik tapi harus mengundurkan diri karena ikut pilkada. Tak hanya itu, penjabat kepala daerah juga harus mundur 5 bulan sebelum pelaksanaan pilkada jika ingin ikut bertarung. Ada pun kepala daerah yang mencalonkan diri di pilkada November 2024 hanya berstatus cuti. Calon legislatif DPRD Sulusaha terpilih Tasming Hamid mengungkapkan bersedia meninggalkan kursi empuknya parlemen. Tasming Hamid yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Parepare juga mengaku telah melakukan penjajakan dengan partai-partai lain. Caleg terpilih DPRD Sulusaha dari Partai Golkar Munafri Arifuddin mengaku masih menunggu perintah partai untuk menyatakan sikap maju di pilwali Makassar pada November 2024. Munafri Arifuddin juga mengaku siap meninggalkan kursi DPRD Provinsi jika DPP Partai Golkar mengusungnya untuk pemilihan wali kota Makassar. Sementara itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Sulusaha, Syaharuddin Alrif, memastikan dirinya siap maju pada pemilihan kepala daerah Sidrap November 2024. Hal ini menandakan bahwa dirinya siap meninggalkan kursi pimpinan DPRD Sulusaha yang sudah pasti diduduki oleh partai Nasdem. Sementara itu, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPO Sulusaha, Ahmad Adiwijaya, mengaku masih menunggu petunjuk teknis terkait mundur tidaknya caleg tertilih yang ingin maju di pilkada 2024. Adiwijaya menyebut pihaknya pun belum dapat memastikan pengunduran diri untuk anggota legislatif yang mencalonkan diri dalam pilkada berlaku atau tidak. Mengingat pada periode sebelumnya, dapat mundur selama tahapan pilkada berlangsung. Sementara di periode ini, harus menunggu petunjuk teknis terlebih dahulu.